Pak Ibu, silahkan dulu Ya, bagaimana? Apa yang bisa saya bantu ini? Boleh kami bertanya-tanya sedikit Ibu? Boleh, sangat boleh Banyak juga boleh Pak Ibu Terima kasih Jadi, sanggar ini kan menggeluti kegiatan sastra Lalu, mengapa ada latihan olah tubuh atau senam ya, Teguh? Nah, pertanyaan bagus ini Jadi begini Kami memang di sini latihan para siswa dalam bidang sastra dan bahasa Khususnya dalam mengapresiasi karya-karya sastra Tadi itu berupa prosa, drama, maupun puisi Contohnya, kali ini kami akan menampilkan pembacaan puisi Dalam acara pembukaan gedung perpustakaan Nah, nanti rencananya akan dihadiri oleh kepala dinas pendidikan dari kegiatan tempat Nah, pertanyaannya adalah mengapa diperlukan latihan olah tubuh untuk bisa membaca puisi yang baik? Sebenarnya bukan cuma latihan olah tubuh, Mbak Lola Nantinya mereka harus berlatih pernafasan, tokan, dan ekspresi Terutama bagian wajah Bisa dijelaskan satu persatu, Ibu? Baik Untuk membacakan puisi yang baik itu tentu diperlukan performa yang bagus, Mbak ya Sehingga enak dilihat orang banyak Nah, bagaimana bisa bagus kalau misalnya bareng kita gemetar Atau tidak tegap, atau kelihatan ragu-ragu Nah, untuk memperoleh semua itu maka diperlukan yang namanya latihan olah tubuh Memang tidak seperti pemain drama ya Yang memerlukan olah tubuh yang banyak, gerakan-gerakan yang banyak Nah, ini cukup untuk melepaskan anggota-anggota tubuh aja Seperti kepala, tangan, kaki gitu Sehingga bisa menguasai panggung dengan baik Kalau latihan pernafasan itu? Nah, latihan pernafasan Di dalam puisi itu terdapat kadang-kadang ya Terdapat kata-kata atau kalimat yang panjang Yang tidak bisa dipotong Atau kata-kata yang memerlukan kekuatan atau power Atau berhenti secara tiba-tiba dan sebagainya Nah, dalam keadaan demikian Pembaca harus menggunakan pernafasan dan kekuatan suara yang tepat Nah, untuk itulah diperlukan yang namanya latihan pernafasan Teknik pernafasan itu Kalau latihan vokal itu berkaitan dengan keras atau lunaknya suara kita ya Bu? Tepat sekali Betul Mbak Lola Jadi begini Membacakan puisi itu tidak sama dengan membacakan wacana atau berita Yang volumenya bisa agak datar ya Membacakan puisi yang baik itu harus sesuai dengan makna dari puisi itu Jadi sepembaca harus bisa memunculkan suasana yang ada di dalam puisi itu Nah, untuk mencapai inilah Pembaca puisi memerlukan pengaturan volume, pengaturan suara yang baik Nah, untuk bisa mengatur suara yang baik ini juga diperlukan pernafasan yang baik Jadi kalau kita lihat latihan-latihan yang dilakukan ini tidak berdiri sendiri-sendiri Jadi sebenarnya saling terkait begitu Mbak Nah, itu teman-teman mengertikan apa yang disampaikan oleh Ibu Sukma Ternyata untuk membacakan puisi kita perlu berbagai macam latihan Betul sekali Iya, Bu, saya sudah baca juga di modul Tapi dengan menyaksikan kegiatan di sini Kami lebih paham dan tahu bagaimana cara berlatih yang benar Syukurlah, Mbak, itu ya Oh, rupanya mereka sudah selesai berlatih olah tubuh, Ibu Oh, iya, betul Kegiatan apa yang selanjutnya dilakukan? Oke, kalau begitu lebih baik kita kesan saja sekarang ya Baik, mari Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!